Halo teman-teman semua, hari ini kita bikin tahu cabai garam yuk yang enak kayak di cafe Nah ini di mangkok aku udah ada tepung serbaguna yang aku campur dengan air Tahu putih Dan juga ada cabai rawit Cabai rawitnya aku pake hijau dan merah supaya warna cantik Bawang putih Nah dan disini juga ada tepung serbaguna Dan disini aku akan bilang mereknya ya, aku suka banget pake tepung serbaguna sasa Lalu cincang bawang putihnya sesuai selera ya Mau agak besar atau agak kecil Kalau aku gak suka terlalu besar Aku pengennya nanti bawangnya itu lebih menyatu dengan tahunya dan crispy Nah cincang sampai agak halus Setelah itu iris-iris cabai rawitnya Untuk cabai rawitnya aku disini pake yang warna merah dan warna hijau Nah kalau untuk kalian yang gak mau terlalu pedas Karena cabai rawit merah ini tuh kan pedas sekali Nah kalian bisa ganti dengan cabai keriting merah Jadi warnanya tetep cantik tapi gak terlalu pedas Oke sekarang kita potong-potong tahunya Nah disini aku menggunakan tahu putih Kalau kita ke supermarket atau ke pasar Kadang kita ngeliat tahu itu warnanya ada yang kuning juga Nah kalian boleh mau pake kuning atau pake putih Dan hari ini aku pakenya yang putih aja ya Lalu aku potong kotak-kotaknya agak kecil Karena aku pengen bikin bite size Jadi sekali makan tuh kres kriuk banget Dan langsung abisnya Oke sekarang tahunya sudah dipotong Kita celupkan ke adonan Tepung terigu serbaguna yang sudah kita kasih air Nah disini adonan tepung terigu cairnya dikira-kira aja ya Jangan terlalu kental dan jangan juga terlalu cair sedang-sedang aja Nah kita balurkan semuanya sampai rata Nah disini aku sudah sediakan di dalam plastik itu sama tepung serbaguna salsa juga Tapi yang keringnya Nah aku disini pake pouch Nah untuk apa? Jadi biasakan kita suka panir ini satu-satu Dan itu tuh cukup makan waktu yang lama Nah ini nih tips anti ribet dari aku Jadi tahunya yang ini sudah terbalur adonan cair Nah kita masukkan ke pouch yang udah berisi Terigu serbaguna atau tepung serbaguna ini Nah kita tutup klipnya Nah lalu kita aduk-aduk itu kita shake-shake-shake gitu Lalu kita tekan-tekan sedikit permukaannya Tapi jangan terlalu keras ya Karena tahu itu lembek dan lembut Nanti harus dibuka luar Pecah deh tahu-tahunya Nah supaya tetap aman Shake-shake-shake berulang-ulang Kayak gitu Nah jadi deh Jadi di dalam ini semua itu tahunya sudah ter-cover oleh tepung Nah kita tinggal tuangin ke liat Nah gak usah makan waktu lama kan Untuk panir satu-satu Karena disini Jadi dengan cara yang gampang itu Anti ribet Nah bisa langsung bikin kayak gini Gak usah satu-satu di Bali Gitu Nah itu tips anti ribet dari aku ya Nah sekarang kita siapin minyak panas Lalu kita goreng deh tahunya Hmm Terima kasih telah menonton! Goreng tahunya sampai kuning kecoklatan, sampai crispy, benar-benar crispy ya. Nah, lalu kita angkat, kita tiriskan dulu sebentar. Sekarang siapkan wajan, kasih sedikit minyak dan masukkan bawang putih cincang yang tadi kita sudah cincang. Kita pakai api kecil ya teman-teman, karena bawang putih itu sifatnya gampang sekali gosong. Jadi nanti jangan sampai terlalu gosong. Nah, lalu sambil setengah matang, diaduk-aduk kita masukkan garam, saldo bubuk, dan bisa. Nah, goreng bawang putih ini banyak yang suka bilang, kok gampang banget nih gosongnya? Betul, karena bawang putih itu memang gampang sekali gosong. Jadi kalian harus pakai api sedang kekecil. Nah, dan harus terus diaduk-aduk seperti ini, supaya nanti dia nggak gosong di satu bagian pati ribu ini. Nah, kita masukkan tahunya yang tadi sudah digoreng. Kita aduk-aduk. Nah, lalu kita masukkan cabai rawitnya juga. Nah, cabai rawitnya juga diaduk-aduk lagi. Lalu juga kita masukkan garam, merica, kaldu bubuk ya. Seperti yang tadi di awal, diaduk-aduk sampai benar-benar rata. Nah, aku suka banget kalau cabai rawitnya ini dimasak agak lama-lamaan. Supaya tidak ada bau cabai rawit mentah, yang kayaknya lebih sedus, lebih enak. Nah, udah deh jadi gampang banget kan. Tinggal sajiin di piring. Dan juga ini tuh bisa dimakan pakai nasi, bakalan enak banget. Atau jadiin snack. Nah, gimana resepnya? Mudah banget kan. Nah, selamat mencoba. Semoga kalian suka dengan resep-resep aku. Dan jangan lupa subscribe dan like. Thank you.